Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update baru dari IGX Channel. Oke, kalau kita bicara spesifik mengenai cukai SKT di tahun 2021, keputusannya tidak jadi dinaikan, sebetulnya secara proyeksi akan ada di angka itu-itu saja, atau sebetulnya pasca tidak dinaikannya cukai untuk SKT, akan ada perubahan positif, Pak Zulfan? Kalau saya kok tetap ada di angka itu-itu saja, kita ini, kecuali nanti di 2020 atau setelah pandemi lah ya, kita nggak tahu gitu. Tapi memang kalau saya sih, kalau memang pemerintah bijak, seharusnya ya angka cukainya ada di titik ini saja untuk SKT. Karena dari daya beli juga sudah, memang sudah di titik itu, karena kemampuan daya beli kita kan untuk SKT memang di titik itu. Karena SKT ini kan sangat tidak trendy produknya, kalau tidak ada insentif lain, saya takutnya karena gini mas, ini tuh barang khas ya, barang khas yang mungkin salah satu produk yang memang harus diproteksi. Terima kasih. Terima kasih.